Bersih, bersih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa kembali di channel jurusan perdomaan Jack Dogart Pak Miarsa dimanapun Anda berada Pada kesempatan ini Ini kita sedang merawat rutinan bomba jantan Ini si Bram ya Si Belang sapi Walaupun Belang sapinya sudah sempurna Tapi sudah lah mirip-mirip lah Belang sapi lah Itu tadi habis dimandikan Kemudian dipersihkan dengan alu Supaya cepat kering Dan kemudian jangan lupa Perawatan rutin itu bukan hanya dimandikan Tapi juga diperlihara kukunya Dipotong kukunya Jangan sampai kukunya nanti kepajangan Sehingga jalannya domba itu Enggak seimbang Dingdek lah atau apalah Begitu Jadi harus dipelihara juga kukunya Beres potong kuku Biasanya Nah ini seperti ini Dilanjut dengan ngebutrik Ngebutrik tanduk Buat apa dibutrik Supaya pertumbuhan tanduknya maksimal Tidak terganggu oleh bulu-bulu Yang tumbuh di sekitaran tanduk Sehingga nutrisi Asupan suplemen makanan Suplai makanan yang Itu bukan ke bulu Tapi ke tanduk Maksimal ke tanduk Biar tanduknya besar Begitu Bagus Pertumbuhannya Dirawat Dipotrik Seperti ini Memakai Saya biasanya memakai gunting Mesin cukur Ya kayak begini dulu Kenapa harus dibutrik Agar Pertumbuhan tanduk dombanya Tidak tidak apa tidak mereket Tetet Tapi Maksimal Karena walaupun Punya bibit Domba Anakan domba yang Apa Turunan bagus Tapi kalau tidak dipelihara Ya tentu tidak akan maksimal Walaupun faktor gen itu Punya pengaruh yang Yang biasa Tapi kalau misalkan Tidak dirawat Ya Tidak akan bagus juga Tidak akan maksimal juga Kenapa Harus dirawat seperti ini Domba itu dimandilkan Dipotong kuku Diputrik Dan lain sebagainya Karena memang memelihara domba itu Bukan hanya sebatas Apa namanya Beternak Tapi juga kan ada nilai yang lebih Nilai lebihnya itu seni Estetikanya Ya enak dipandang Gitu lah Jangan sampai melihat domba Jadi apa namanya Gle Tempona Sebab apa Sudah dirawat Kotor Dan lain sebagainya Gimbal Gak jelas Nah Ini ngebutrik Setelah pakai Tadi cukup Gunting yang elektrik Kita pakai gunting khusus Gunting butrik yang Melengkung ya Supaya rapih Supaya rapih Bulu-bulu Kecilinya Biasanya gak terkodong Pake gunting elektrik Maka pakai gunting yang ini Biar tetap diem Dombanya Maka tanduknya diikat Ya Ketempat Tepat Cukur Diikat Pakai apa Pakai karet Bisa Pakai selang kecil Bisa Asal Jangan pakai tambang Karena takut Kewatir rusak Itunya Tanduknya Gitu Jadi pakai Ini saya pakai karet Biar anteng Dia gak Budak padu Biasanya Kalau gak pakai Ikatan Wah ini domba Ngamuk-ngamuk Kalau di Dutri Gak diem Berbahaya juga Nanti Bisa ke Sogok Begitu Pemiharsa Oleh gunting Bahaya Dan tidak akan Rapih Tidak akan beres Tentunya Karena domba Tidak diam Supaya diam Maka Ya itulah Diikat Tanduknya Ke Tempat Cepitan Kalau kita Cukur Seperti ini Oh Selesai Ini Dibutrik Dicukurin Sekitar Bulu Di Tanduknya Di pukul Tanduk Kemudian Diminyakin Jangan lupa Pakai minyak Minyak apa Minyak kelapa Campur dengan Kayu putih Biasa Seperti itu Kalau ada Minyak Bayawak Kalau punya Kalau gak Minyak kelapa Minyak sayur Juga boleh Begitu Pemiharsa Biar Rasanya Enak dipandang Tanduknya Bersih Mengkilat Sambil Dipoyankan Biasanya Sambil Nunggu kering Setelah dimandikan Di bukit Saya suka Ajak Main-main Seperti Kayak Begini Pakai tangan Langsung Boleh Kenapa Saya tidak Pakai tangan Langsung Nyerilah Pemiasa Pernah Apa Namanya Pasu Sambil 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 Kurang Ringas Tangan Saya Jadi Sakit Makanya Pakai Papan Aja Yang Kenal Begitu Ini Fungsinya Domba Yang Penting Dipelihara Domba Mau Mau Diasuk Masukin Ke Kelas Apa Mau Tempur Ken Mau Kase Daging Terserah Yang Penting Domba Itu Jangan Diabaikan Karena Domba Bagus Apapun Kalau Dibiarkan Cuma Diparab Diparab Saja Tidak Akan Maksimal Begitu Pak Mirsa Dimanapun Anda Berada Mudah Mudah Ada Manfaatnya Oke Sekian Dulu Salam Salam Bertenak Mudah Mudah Kita Mendapatkan Berkah Allah Subhani Wa Ta'ala Menyayangi Hewan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Berlaku Beran Berman Berman Harap Harap